Pemirsa tim advokasi penegakan hukum dan keadilan tampak mendatangi lembaga antiraswa KPK untuk melaporkan dugaan upaya swap yang dilakukan staf Irjen Verdi Sambo kepada staf LPSK. Tim advokat tampak membawa sejumlah berkas bukti pelaporan ke bagian pengaduan masyarakat di KPK. Para advokat ini berharap laporan mereka segera di proses KPK. Sebelumnya pada Jumat 12 Agustus, Ketua LPSK Hasto Atmojo menyebutkan staf LPSK tiba-tiba diberikan dua amplop tebal yang diduga diberikan staf Irjen Verdi Sambo saat pertemuan di kantor Kadif Propam 13 Juli. Dua amplop langsung dikembalikan kepada pemerintah. Penyuapan, kita mencoba melakukan penyuapan yang dilakukan oleh salah seseorang dari stafnya Reddi Sambo di ruangan Reddi Sambo, ruangan tunggu pensyando di Kadif Propam pada tanggal 13 Juli yang lalu terhadap kedua pegawai PSK perlindungan saksi dan korban, yang pada saat itu melakukan pertemuan dengan Pak Sambo dalam kaitan dengan permohonan perlindungan yang dilakukan oleh Ibu Putri Jendrawati dan Berada E. Pemirsa Ketua Indonesian Police Watch, Sugeng Steguh Santoso memandang tindakan Irjen Verdi Sambo yang mencoba menyuap LPSK, merupakan upaya untuk menutupi kasus kematian Brigadir J. Ia mendorong KPK dan PPATK turun tangan mengusut. Menurut Sugeng, upaya pemberian sejumlah uang tersebut adalah bagian dari melancarkan tujuannya untuk menutupi dan menghilangkan jejak pembunuhan. Ia menyebut Jendral Bintang 2 tersebut sudah melakukan obstruction of justice. Sugeng mendorong KPK agar mendalami kasus tersebut. Dia juga meminta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK untuk menelusuri aliran dana dari Verdi Sambo ke sejumlah pihak lain. Terima kasih. Tampak ke KPK dan bukti-bukti apa saja yang sudah dikumpulkan? Jadi kehadiran tampak ya di KPK maupun di depisi Propampol itu sebenarnya faktornya cuma satu Mbak April dan Mas Ferry itu. Yang pertama ya kondisi yang kita alami ya 20 tahun yang lalu itu masih sama gitu. Masih sama dengan kondisi yang sekarang ini. Apa dasarnya kami menyatakan itu ya? 20 tahun yang lalu kita masih turun ke jalan gitu. 97 kita turun ke jalan sampai 99 kita turun ke jalan. Hari ini kami juga yang kemudian membentuk tampak itu turun juga ke jalan gitu. Nah artinya apa? Ini kenapa kondisi ini tidak berubah gitu? Ini gagalnya lembaga-lembaga, lembaga-lembaga negara melakukan fungsi-fungsi yang diberikan oleh undang-undang kepadanya gitu. Ya Mbak April bayangkan ya, bayangkan satu ya. LPSK yang diduga menerima uang itu kemudian hanya menyampaikan ke publik gitu. Nah kami sebagai warga negara, apokat menegah hukum kan tidak bisa biarkan itu. LPSK yang seharusnya punya kewenangan banyak hal termasuk untuk membuat laporan kepada KPK yang merupakan kewajiban hukumnya kan mesti akan melakukan itu. Akan tidak dilakukan gitu. Di situlah kemudian kami hadir gitu ya. Demikian juga misalnya kami hadir di depisi propam gitu tahun 18 Juli itu. Kenapa harus kami yang hadir di sana gitu? Karena polisi itu tidak bekerja secara profesional gitu. Tanggal 18 Juli kami membuat laporan di depisi propam Polri itu. Dasar kami melakukan pelaporan itu adalah kami sudah berhitung bahwa perkara ini adalah perkara besar. Dan pasti menyangkut para petinggi-petinggi. Oleh karena itu kami coba buat laporan pengaduan di depisi propam itu harapan kami cuma satu. Kami bisa menyisir dari samping seperti makan bubur itu sebelum masuk ke tengah. Ternyata betul. Dan kami juga tidak pernah membayangkan ada 30 sekian polisi gitu ya yang harus terlibat dalam kondisi ini gitu. Oleh karena itu terkait dengan laporan kami KPK itu, coba siapa yang harus memeriksa? Saya kira kalau polisi juga yang harus melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini tidak bisa gitu. Oleh karena itu kami dorong kepada KPK. KPK juga kami harapkan tidak berhenti hanya di laporan LPSK itu gitu ya. Tapi coba KPK masuk ya di tanggal 8 itu sampai tanggal 11. Ya apa yang terjadi gitu? Apakah pendekatan yang dilakukan oleh Irjen Pol, Kwerdi Sambo itu ketika tidak mempertahukan kepada publik meninggalnya atau terbunuhnya Jos Yohuta Barat itu hari Jumat baru diumumkan ke hari Seninnya. Apa yang terjadi gitu? Berarti dasar pelaporan dari tampak ini lebih karena statement dari LPSK itu sendiri begitu ya? Iya, iya. Kami juga kan punya data juga dari kawan-kawan. Jurus saja Pak April ya, kami kan sudah ketemu juga dengan mengkompol hukam. Kami ketemu LPSK, kami ketemu kompon, apa, kompon nasam, kami ketemu dengan kompon nas gitu ya. Sedemikian rumpah informasi itu terkait dengan peristiwa besar ini, ini yang kemudian kami coba riset gitu. Tampak itu melakukan riset, melakukan penelitian ya, apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus ini ya. Apakah ini terkait dengan uang besar gitu ya? Bagaimana respon dari KPK, Bang Sandi? Apakah diterima atau mungkin ada berkas-berkas yang harus dilengkapi? Kalau dari KPK kan, kami kan sudah menerima tanda terima sebagai pengaduan resmi gitu ya. Harapan kami KPK dapat bertindak cepat. Ini sangat penting Pak April dan Mas Ferry ya. Ini sangat penting kalau kita melihat 60 orang polisi terlibat gitu. Apakah keterlibatan 60 polisi itu hanya semata-mata karena hubungan atasan dengan bawahan atau semata-mata karena uang gitu. Kalau itu ternyata-nyata karena uang, bagaimana bahayanya ya proses pengadilan ini ke depan? Sebentar lagi mungkin akan ada pelimpahan berkas kepada jaksa gitu ya. Kemudian akan ada persidangan. Apakah pendekatan uang yang dilakukan? Oleh karena itu kami masuk di situ gitu. Kami coba mendolong KPK supaya melakukan pemeriksaan dan pengawasan. Baik. Bicara soal dukaan penyuapan bisa dikatakan seperti itu? Mas Heri soal bagaimana LPSK memberikan statement bahwa sempat diberikan dua amplop gitu. Nah kalau faktanya seperti itu apakah pihak KPK juga bisa masuk ke dalam kasus ini? Ya versi LPSK itu kan diberikan ada upaya untuk memberikan dua amplop coklat tebal itu ya kepada anggota mereka tapi ditolak. Jadi katanya nggak sempat untuk dibuka atau diambil gitu ya. Nah persoalannya dalam konteks penyuapan ini kan ada juga hal yang diatur di undang-undang tindak pidana korupsi ya. Sehingga tadi teman-teman tampak itu ke KPK. Di undang-undang konteksnya tindak pidana korupsi 31 tahun 1999 ada 30 jenis korupsi itu salah satunya adalah penyuapan. Nah penyuapan ini dalam konteks hukum pidana tentunya melibatkan dua pihak. Ada yang memberi swab berarti dia berlaku secara aktif dan ada yang menerima swab berarti dia sikapnya pasif saja. Nah dalam konteks ini pasti ada tujuan kan untuk melakukan tindakan itu. Nah sayangnya itu yang tidak sampai selesai diinvestigasi. Kalau menurut saya hal itulah yang harusnya dijelaskan ke publik lebih lengkap. Ya siapa yang memberikan, apa yang kemudian menyuapkan yang memberikan. Tapi upaya percobaan penyuapan ini sudah bisa dimasukkan ke dalam tipe korupsi gitu ya. Atau karena belum terjadi dan tidak diterima akhirnya tidak dikatakan penyuapan. Ya sebenarnya dalam konteks undang-undang lain, kalau nggak salah saya ada undang-undang yang khusus tentang tindak pidana swab itu sendiri. Dalam konteks KUHP juga ada. Jadi tinggal kemudian dilihat perspektif siapa yang memberi ini. Kalau dia adalah penyelenggara negara, ya bisa saja dia dikenakan sebagai undang-undang korupsi tadi kan. Ini kan sehingga subjek hukumnya perlu kita ketahui. Kalau seandainya putus di tengah, informasinya tidak lengkap, saya rasa kita bukan ahli yang kemudian bisa mereka-reka apa yang sebenarnya terjadi. Maka harusnya dihadirkan informasi yang lengkap kan, disajikan informasi yang lengkap. Kan kemarin putusnya informasi yang sependek pengetahuan saya hanya sebatas informasi itu. Tidak diketahui, tidak dijelaskan atau ditangkap orang yang kemudian memberikan tadi. Cuma ciri-cirinya saja. Tapi tidak kemudian ada proses apapun setelah adanya upaya untuk melakukan tadi. Kalau saya katakan ini lebih tepatnya ya bisa saja dikatakan penyuapan. Karena sudah ada yang secara aktif melakukan. Terlepas dari ada yang tidak menerima tadi, tapi ada upaya itu. Sudah dilakukan kegiatan penyuapan itu begitu ya. Tadi singgung juga oleh Bang Sandi terkait adanya LPSK yang sudah memberikan statement yang seharusnya LPSK lah yang bertindak untuk melaporkan ini. Apakah sepedapat juga Mas Heri? Harusnya LPSK yang berperan aktif untuk bisa melaporkan ini loh. Ada tindak percobaan penyuapan? Kalau saya melihatnya begini, kalau kita melihat ada satu perbuatan pidana, biasanya kan kita membutuhkan alat bukti ya. Salah satunya adalah keterangan saksi. Apakah saksi itu dalam pasal 1 angka 26 Kuhab dinyatakan saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Adanya perbuatan pidana yang terjadi. Maka tentunya saksi-saksi tadi harusnya memberikan informasi kan? Bahwa ada terjadi tindak pidana ini. Jadi kita tidak berdebat kusir nantinya. Ada tidak ya tindak pidananya. Terus siapa ya pelakunya? Kan tidak mungkin ada perbuatan suap-menyuap kalau tidak ada yang memberikan suap. Malah misalnya logikanya dibalik. Yang ditangkap yang diberi suap. Tapi penyuapnya tidak ditemukan. Itu pun tidak akan bisa diterima secara logika hukum. Maka keduanya tadi harus ditemukan. Tapi setidaknya penyuap aktifnya. Kalau tadi LPSK mengatakan ada peristiwa itu dan tidak menerima, tentu kita hormati itu sebagai satu informasi yang berharga. Tapi kalau kemudian akan didorong bahwa ini ada perbuatan pidana, seharusnya menurut hemat saya tidak berhenti sampai di kalimat itu saja. Maka harus ada action lanjutannya. Apakah kemudian ada investigasi khusus terkait hal itu atau hanya berhenti di situ saja? Tapi bisa ya Mas Hari dilakukan paralel begitu pengusutan kasus pembunuhan dan juga diusut juga nih tindak penyuapannya? Iya begini dalam konteks perbuatan pidana itu sangat mungkin dalam satu rangkaian ada beberapa perbuatan pidana yang terjadi lainnya ya. Dalam konteks ketika ada kasus semacam ini ternyata ditemukan fakta-fakta lain yang mendukung adanya unsur delik yang terpenuhi dalam pasal atau undang-undang yang lain. Saya rasa itu terbuka saja peluangnya, tidak bukan menjadi hal yang haram, oh tidak boleh itu dilakukan. Tergantung dari proses berjalannya kasus ini. Kalau seandainya kasus ini kemarin hanya berfokus pada awal perkara saja, sebenarnya kan sudah clean and clear nih. Tapi kemudian ada muncul lagi ada beberapa tersangka baru, kemudian ada menggunakan Junto Pasal 55 dan 56 KUHP. Ini menjadi PR berat bagi polisi karena diperhatikan banyak pihak begitu ya. Kita juga berbicara mengenai perputaran uang yang isunya santer sekali besar mengalir di putaran kasus ini. Kita akan tanyakan ini tampak apakah ada datanya dan juga ke Mas Hari seperti apa tindak pidananya. Namun kita harus juga terlebih dahulu, Pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Prime.